Halo guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini selesai di judul Gue bakalan bikin konten lagi Yang ini tuh kayak konten-konten Gue jaman dulu sebenernya Kayak sering banget kayak ngumbar kamar Tapi sekarang udah jarang dan ini baru lagi Gue pengen bikin konten Room tour lagi So, kenapa gue pengen bikin room tour kamar? Karena menurut gue ini posisinya udah beda Dan kayak gak pernah gue bikin room tour sebelumnya Ya jadi kayak gue pengen bikin lagi Di sekarang gitu kan Yaudah, tapi sebelum gue ngeroom tour Kita tonton dulu Tapi jangan di skip Sebelum ini udah nyapain Silahkan subscribe dulu Tonton sekarang Jangan di skip, oke? Nah disini gue kayak pengen mulai dari mana Itu bingung apa dari pintu dulu aja Nanti kita ke kamar Nah disini yang belum tau kamar gue Kamar gue itu berbentuk persegi Bukan kayak persegi panjang Jadi kayak kamar minimalis yang diisi sama banyak barang Jadi kayak sumpet banget Tapi gue lebih suka ke kamar yang banyak barangnya Daripada kosong gitu Kayak gak banget gitu Udah, sekarang gue pengen langsung dari kamar aja Kalau misalkan durasi video ini kurang dari 10 menit Ya mohon maaf Tapi kalau lebih Ya gak apa-apa, oke? Oke guys, ini posisi aku dari luar kamar Kayak dari pintunya dulu Terus disitu ada cece ya Tapi jangan kalian perhatiin Enggak, gak keliatan cuy Nah, ini tuh Jadi kayak kaca depan belakang Kita tutup dulu Aku pengen dari pojok Belakang pintu gitu Disini tuh kayak ada tempat gantungan Anduk, dardigan Atau kayak barang-barang yang Sekiranya masih dipake Jadi kita gantungin disitu Terus disini Kita bagian dari atas dulu Itu kayak kosong aja sih sebelumnya Karena kalau misalkan kalian nonton video gue sebelumnya Itu disini Lemari ini tuh Disini posisinya gitu Tapi sekarang dipindahin Dan itu yang udah ditutupin Karena yang bolong-bolong gitu kan Buat kayak menghilangkan Atau mengurangi debu Nah, di bagian sini Ini kayak posisi lemarinya cece Disini ada barang-barang dia Paket-paket yang paket doang Tapi gak dipake Gak tau gue gunanya disitu apa Terus disini ada topi-topi Kayak gue tuh dulu suka banget pake topi Tapi sekarang udah gak Jadi yaudah digantung aja gitu Terus disini ada skincarenya dia Skincarenya Oke, ini alat makeupnya dia Terus disini ada kaca lagi Oke Dan disini Ini kayak tempat-tempat Apa sih kayak Skincare atau alat-alat yang Kalau misalkan aku pengen pergi tuh aku pake Kayak disini kayak iket rambut Parfum Terus lip tint gitu-gitu deh Tuh Vaseline Terus di belah sininya Jadwal mata pelajaran gue Gue aku udah bebas deh Terus disini pojok Itu kayak angka 7 Bekas golong tahun kan 17 Jadi tujuhnya dicabut Terus disini kayak Barang-barang tas gitu Sepatu Kayak tempat kotak sepatu gitu Yang nantinya Yang gak sering dipake deh Kayak keperluan aja Baru dipake Oke Terus di belah sini Ini tuh ada bando Biasanya tuh bando nya digantung disini Tuh Nah disini Kita beralih ke bawah Ini tuh ada tempat jajanan gue Kayak cemilan-cemilan gitu Tapi gue taro disini Terus disini ada Buku-buku buat sekolah Terus disini ada tisu Pembalut Terus di Jepang Terus kapas Oke Terus beralih kesini Nah disini itu kayak tempatnya Gue buat nyimpen-nyimpen Barang yang gue pake gitu Kita pasang flash dulu sebentar Nah biar jelas Oke Terus nih disini tuh kayak ada Tas-tas gue gitu loh Tas-tas Ini tuh jas hujan plastik Terus disini speaker Ini tas-tas gitu Kayak tas-tas apa Selempang Nah Kenapa gue gak kayak Taro dirak sepatu Atau kayak rak sepatu Kenapa sama rak tas tuh digabung Ya menghemat tempat aja gitu Oke Terus disini Beralih ke bawah Ini kita geser Beralih ke bawah Ini masih tas Tas gue juga Terus disini ada sepatu Udah sampai bawah tuh sepatu Tuh High heels Terus sendal Tuh kayak Yang nantinya dipake tuh Gue taro disini Gitu guys Oke Terus ini meja belajar Kita taro dulu Nih Terus disini ada Otak kamera Tapi kameranya lagi Di Pinjem Oke Jadi Udah deh Sebelah pojok tuh Itu doang isinya Tuh Kan Ini lemarinya Lemari ceceng Kocok kita buka lah ya Tuh Nah di bawah ini tuh Udah Keset Jadi kalo misalkan kalian dari pintu Keset Oh iya disini ada yang ketinggalan guys Aku juga menyediakan tong sampah Di bawah Karena kan suka nyemil gitu Terus kalo gak ada Bekas tisu Kapas Buangnya kan jauh Kalo keluar Jadi kita Ke kamar Dan menyediakan tong sampah Beralih ke lemari saya Disini ada Kaca Buat skincare Atau makeup gitu Terus disini dulu Itu udah sering banget aku buka Karena sebelumnya itu Udah pernah bikin konten juga Itu kayak buat Apa Gantungan masker Terus gelang-gelang gitu Aku taro situ Terus disini bawahnya itu Ini punya cece Dan ini tuh kayak gantungan Ini hembody Yang racikan sendiri gitu Terus disini tuh kayak tempat masker gitu loh Aku punya banyak masker Dan aku jadiin satu kotak Nih Tuh Nih semua masker-masker aku Oke Tutup Kita pindahin lagi Terus disini Ada skincare-skincare Yang setiap harinya aku pake Gak setiap Iya sih setiap hari kayak Tapi gak semuanya gue pake gitu Ada sunscreen Pokoknya ya Pokoknya ya kayak Ya inilah skincare-skincare yang Dominionnya aku pake Gitu Terus disini Di kaca ini Bisa dibuka Dan disini tuh ada biasa Aku cinta banget sama produk Scarlett Banyak banget Aku punya lengkap Produknya dia Terus disini juga ada skincare aku yang Agnes Kayak kalo lagi jerawatan tuh kadang pake Gitu Terus disini ada kutek-kutek Kutek-kutek Dompet Gitu Sama yang lain yaudah Terus disini kayak Buat Sejadah Mau kena Yang belum dipake Kayak baru dicuci Kadang atau digosok gitu Ditar disitu Udah itu aja Terus kita tutup Disini Itu Lemari Buat kayak ada gantungan Ba Gitu Pokoknya gak usah dibuka Karena berantakan banget Lemari Terus Ini juga lemari Tuh lemari 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 Udah Sampai atas Nah disini Sebelum kita beralih ke Sebelah sini Terus disini aku pengen Ngasih liat ke kalian Sebelah sini Yang sebelah kaca Sebelah sini loh Nah Tuh kan Goib ya Enggak itu cece guys Oke Disini tuh kayak tempat boneka-boneka Yang Apa namanya Biasanya kan Kalo misalkan di Posisi kamar aku sebelumnya Itu boneka itu Aku taruh di Ini Tapi Di tempat ini Cuman lebih atas gitu Lebih tinggi Tapi sekarang Mejanya aku keluarin Jadi ini tempat boneka-boneka Nih Kayak boneka-bonekanya aku lah Terus disebelah sini Makeup-makeup Simple Kayak makeup-makeup Yang sering aku pake Kalo misalkan mau foto Atau kayak OOTD gitu Terus disini ada Kayak kalung Strip Masker gitu Udah sebenernya tuh kayak Tuh luluran Gitu-gitu doang Nah ini tuh make up Make up aku Dan buat kayak Ke bawahnya itu Ini ada Disini tuh kayak gelang-gelang Atau kayak Pokoknya yang udah gak kepake Gelang kacamata gitu Terus Disini ada novel Casan laptop Masker Selalu Jadi kita kan kayak kemana-mana Terus pake masker Terus ada tisu Yang belum dibuka juga Bawah sini Itu tuh kayak Barang-barang yang Gak pernah Bukan gak pernah sih Maksudnya Yang jarang dikeluarin Jadi kita taruhnya di bawah Kecuali kayak disini nih Ini tuh kayak mic Buat bikin konten Gitu Terus ada selam aku Udah deh Disitu ada laptop Kotak Scarlett Berdebu banget Maaf ya guys Karena kayak Gak tau kenapa sih Tiba-tiba berdebu gitu loh Udah deh Itu tadi Terus kita beralih ke Sebelah sini Nah ke sebelah sininya Nih Oke Disini itu Ada buat ya Colokan lah ya Terus ini Ada kayak Gantungan Yang tadinya itu Sebelumnya tempat tas-tas gitu Cuman Aku pindahin kan Tas tadi kerak yang Sebelumnya kalian udah liat Sekarang itu Disini buat tempat bando Bando-bando aku Terus catokan Iket pinggang Terus ini ada jam Ini tuh jam aku dari bayi Tapi udah mati sekarang Dan gak pernah aku buang Dan kayak Gak tega aja gitu Kayak sesayang itu Terus disini masih ada Bando-bando juga Bando-bando Nah Disini Nih Ini tuh ada Gas pair juga Kita tar di atas aja deh Ini tuh gas pair sekolah aku Terus disini ada Kamera Instax Mini Yang pernah aku review Dan dia tuh gak ada isinya Mahal juga Jadi jarang gue pake Gitu Terus ada iket pinggang Sebelah situ Udah ini kayak Kayak apa Atribut pramuka gitu Nah disini Kalian bisa terpampang jelas Disini tuh ada Ring like Plus tripod Yang biasa gue pake Buat konten TikTok Ataupun Youtube Ataupun foto-foto gitu Oh guys Oke Sebelah sininya Boneka Gede banget Kedua ulang tahun aku Yang udah pernah aku unboxing Di video sebelumnya juga Terus disini ada boneka Boneka-boneka aku Tuh Ini juga keda ulang tahun Terus disini Kita ke atas Ini itu Tambor lamp Nih Bisa aku nyalain Bentar Oke Kita nyalain Nah Oke kita nyalain aja Tambor lampnya Udah ini kayak Stiker-stiker Wallpaper dinding gitu Tuh Terus kita Beralih 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 Udah ini tuh kayak Wallpaper Yang ditindih lagi Sama tambor lamp Warna Emas gitu Oke Terus dari atas lagi Ini itu Stiker dinding juga Tapi yang Hello Kitty Seperti biasa Aku suka banget Nama Hello Kitty Apalagi warna pink gitu Oke Sebelah sini Itu ada Apa yang kemarin Aku bikin konten Barusan sebelumnya Kalau disini aku bikin Bingkai foto Dengan harga minim Dan ini hasilnya Tuh Aku tempel sebelah sini Kita tutup aja ya guys Oke Udah deh Itu tadi Tuh Nah sebelah sini Ini Itu juga atasnya Tambor lamp Tapi warna-warni Dan Kalau dinyalain tuh Sedikit pudar Bukan pudar banget sih Kayak kadang susah gitu Longgar Jadi udah buat pajangan disitu Terus disitu Ada stiker dinding lagi Dan ini ada kayak Daun-daunan Ini bukan daun hidup ya Nih itu kayak Daun-daun mati gitu loh Cuman buat hiasan aja Tuh guys Tuh Aku beli dua Kanan-kiri Dan aku Pasang gitu Sekreatif aku Terus sebelah sininya Ada kacamata Nah disini Kalau misalkan kalian Pengen Punya gantungan kacamata Ini bisa Kalian tinggal pasang Paku kanan-kiri Terus pasang kayak apa tuh namanya Kayak Gatau tuh gue namanya apa Pokoknya kalian beli aja Di fotokopi tuh ada Udah tinggal kalian gulungin Gulungin kanan-kiri Udah buat pasangan Ini Kacamata Gitu Biar gak berantakan Oke disini ada foto-foto Sisa-sisa Kayak tempatnya kan kosong tuh Kemarin Yaudah gue tambahin aja Foto-foto polaroid gue Gitu Udah Nah itu ada bacaan WoW Vigial Youtube Oke Beralih ke sebelah sini Itu ada bingkai Atau kayak bingkai foto Iya Yang Kalo udah ulang tahun juga Udah pernah gue unboxing Disini ada foto juga Sama cece Terus disini foto-foto Apa bingkai foto sebelumnya Yang udah pernah gue Bikin Jadi kayak gue punya bingkai foto Tuh dua kan Satu warna pink Satu warna coklat Gitu Nih Udah deh Ini buat handset juga Gantungan Tuh Sampai bawah Tutup juga itu foto juga Oke guys Dan disini tuh Aku kemarin Masang wallpaper dinding Tuh bolong kan Tapi itu gak bocor ya Itu kayak bolong doang Wallpaper dinding Aku kira itu Kemarin pas aku Rombak kamar Gak ketutup Ternyata posisi lemarinya disini Jadinya Ketutup deh wallpapernya Gitu Yaudah lah ya Gak apa-apa Nah beralih ke bagian bawah Disini ada kasur Kasur buat tidur gitu Kasur aku Tadi Jadi kayak Kasurnya tuh gak pake ranjang gitu Langsung ke lantai Biar dingin Demen aja gue Tuh disitu ada casan Kayak Kalo misalkan tidur lo Jangan hati-hati deh Biar gak kesetrum gitu Biar deket aja Macasan gitu kan Udah gitu guys Selesai Sebenernya tuh kamar gue sempit Cuman Yaudah lah ya Gak ada salahnya Buat gue rungtur Gitu Udah itu kayak Belakang pintu gantungan Kipas angin Yang belum dibersihin Tuh Udah guys Nah guys Nah guys itu tadi Posisi-posisi kamar Dan kayak barang-barang Yang udah gue Kasih tau ke kalian semua So kalo misalkan Kalian kayak Ngeliatnya gimana Gitu kan Yaudah itu kayak Pendapat kalian Masing-masing Terus kalo misalkan Kalian punya ide konten lagi Boleh komen di bawah Atau DM gue Di wawati 30 underscore Oke Dan kalo misalkan Kalian suka sama videonya Jangan lupa di like Dan jangan lupa di subscribe Bagi yang belum Da-dah